Shalom-shalom, welcome to IRC Sawangan. Kirimkan pokok doa ke WhatsApp 0812-8398-8838. Tim IRC Prayer Call Center akan menghubungi Anda. IRC Sawangan tetap melayani pelayanan penyerahan anak, baptisan air, KKJ, dan pernikahan. Pelayanan bisa dilakukan secara online maupun offline disesuaikan dengan keadaan. Info lebih lanjut dapat menghubungi Dina di nomor 0852-1901-9090. Ikuti ibadah atau program IRC lainnya, seperti IRC General Service setiap minggu pukul 10 pagi, MRS bertanya setiap Selasa pukul 7 malam. Di RP 232 Saturday Service setiap Sabtu pukul 4 sore. Kids Church melalui bulan Juli setiap hari minggu 1 dan 3 pukul setengah 9 pagi. Untuk info lebih lanjut dan pelayanan IRC lainnya, seperti kegiatan KUL, pendaftaran penyerahan anak, pendaftaran baptisan air, KKJ, dan pendaftaran pernikahan pelayanan, dapat scan barcode yang ada di layar Anda. Supaya kita tidak datang dengan tangan yang hampa, mari kita memberi persamaan umum, perpuluhan, diakonia, dan ucapan syukur yang dapat dilakukan dengan transfer ke rekening Bank BCA atas nama GBI Sawangan. Di nomor rekening, 3190-143961. Bukti slip dapat dikirimkan melalui WhatsApp 0813-1540-8060. Jangan lupa untuk terus follow Instagram kita di atlroychurch dan like fanpage Facebook kita di IRC Sawangan. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom-shalom Bapak Ibu semua, kita berjumpa kembali. Hari ini kita akan melakukan ibadah minggu, ibadah raya yang seperti biasa kita lakukan. Sebelumnya, kita persiapkan diri kita, hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, biar hadirat Tuhan turun pada diri kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Sekarang, saatnya kita berdoa untuk memulai ibadah hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas segala kemurahan-Mu. Terima kasih ya Bapak atas segala kebaikan-Mu. Tuhan, Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Engkau menyertai kami ya Tuhan. Engkau menyertai gereja kami. Engkau menyertai bangsa kami. Engkau menuntun kehidupan kami semua ya Tuhan. Jemaat KBS awangan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Engkau memegang tangan presiden kami. Engkau memegang pemerintahan kami. Engkau menuntun segala yang menjadi harapan dan doa-doa kami ya Tuhan untuk bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, kami hanya bersyukur dan bersyujud kepadamu ya Tuhan. Meminta perkenanan-Mu ya untuk bangsa kami ya Tuhan. Biarlah bangsa kami tetap damai. Bangsa kami tetap aman ya Tuhan. Di dalam kemurahan-Mu ya Bapak. Berkati juga ya Tuhan. Pak Niko gembala kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menuntun kehidupannya. Kami percaya Tuhan menolong kehidupannya ya Tuhan. Berkati juga empat wakilnya ya Tuhan. Berkati juga rayon sembilan ya Bapak, Pak Yongki dan kedua wakilnya ya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus. Tuhan lah yang memberikan hikmat. Tuhan lah yang memberikan pertolongan. Tuhan lah yang menolong setiap rencana-rencana. Dan program-program kerja bisa terlaksana dengan baik. Tuhan berkati juga gereja kami ya Tuhan. Tuhan berkati Pak Reza dan wakil-wakilnya ya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus. Segala jerih payah yang dilakukan. Segala apapun yang diupayakan ya Tuhan untuk membuat kami tetap melekat pada Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan. Biarlah Tuhan menolong. Biarlah Tuhan menuntun ya Tuhan. Pak Reza ya Tuhan untuk bisa membimbing kami semua umat-umatmu ya Tuhan di GBI Sawangan. Berkati kami satu persatu ya Tuhan dimanapun kami berada ya Bapak. Berkati keluarga kami masing-masing dimanapun kami mengusahakan kegiatan dan pekerjaan kami ya Tuhan. Tuhan tolong kesehatan kami. Tuhan ubah segala lemah kami ya Tuhan sehingga menjadi kekuatan yang baru ya Tuhan. Semangat kami tetap timbul ya Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan kami selalu bersyukur akan kau ya Bapak. Terpujilah nama-Mu ya Yesus kami siap ya Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kami bersyukur dan mengucap haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik jemaah Tuhan yang diberkati dimanapun sudah berada saat ini. Kita percaya bahwa kita akan tetap terhubung dengan Tuhan. Kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Dan kita mau tetap sanjung tinggi nama Yesus. Karena Dia Raja di atas segala Raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Berikan tepuk tangan sholat-sholat bagi Dia. Selimut saya bangkit ke diri. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembahnya. Selamat, 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 selamat. Yang mencipta dunia ini. Yang membentuk gunung-gunung kehadirannya. Datanglah mari bersimpul padanya. Dengan kesukaan menyanyilah Membantu keselamatan Ujian Tuhan Raja Maha Besar Tuhan Raja Maha Besar Sampai sebelumnya Mari datang menyembahnya Kata-kata yang pencipta Yang pencipta dunia ini Yang membantu kunung-kunung Kehadirannya datanglah Nyanyi bersyukur padanya Kenapa suka? Kenapa suka? Penyanyilah Yang bantu keselamatan Ujian Tuhan Raja Maha Besar Sekaligah kata-kata yang bersuka Dengan kesukaan menyanyilah Yang bantu keselamatan Ujian Tuhan Raja Maha Besar Katakan Tuhan Tuhan Raja Maha Besar Sekali lagi atas suara Tuhan Raja Maha Besar Yang bersuka cinta-cinta Haleluya Terpuji-pujilah namamu Tuhan Dan kami percaya Tuhan Biar saat ini dimanapun kami berada Keputusan kami untuk mengikut Kristus Sekali dan untuk selama-lamanya Tetapi Yesus dalam hidup kami Haleluya Tuhan Raja Maha Besar Semakanan anugerahmu Hari ini ada Bukan karena kuatku Namun karena rohmu Ku bawa hatiku Penyembahanku Ku semakin berkurang Yesus semakin bertambah Mengikut Yesus Itulah kesukaan hatiku Ku lepas semua hakku untuk Mengenai kehendaknya Mengenai kehendaknya Di hidupku Mengiring Yesus Itulah kekuatan hidupku Ku yakin Ku yakin Alu Dan yang mampu Jadikanku Hamba yang berkenan Yang berkenan selalu Kami Kami percaya Semua kanan anugerahmu Tuhan Semua kanan anugerahmu Hari ini ada Bukan karena kuatku Namun karena kuatku Namun karena rohmu Katakan ku bawa hatiku Ku bawa hatiku Penyembahanku Ku semakin berkurang Ku semakin berkurang Yesus semakin bertambah Mengikut Yesus Mengikut Yesus Mengikut Yesus Itulah kesukaan hatiku Ku lepas semua hakku untuk Mengikut Yesus Mengikut Yesus Mengikut Yesus Mengikut Yesus st.com Ku kekuatan hidupaku Mengikut Yesus Jadikanmu hamba yang berkenan selamu Mengikut Yesus Itulah kesukaan hatiku Ku lepas semua halmu itu Mengenai kehendaknya di hidupku Mengirim Yesus Itulah kekuatan di hidupku Jadikanmu hamba yang berkenan selamu Jadikanmu hamba yang berkenan selamu Haleluya Haleluya Kami sembangkan Tuhan Selamanya Biar sekali kami mengambil keputusan untuk mengikut Yesus Seumur hidup kami Kami terpau dengan hatimu ya Tuhan Oh Haleluya Haleluya Jadikanmu 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 Haleluya Haleluya Kasihmu 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 Kasih Tuhan Kasih Tuhan buat kami tanpa syarat Tidak pernah ada ujungnya Kasih Tuhan buat kami Haleluya 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 Mari angkat tanganmu sama-sama Jadikanmu Bagaikan Langit Yang membentang Begitu Luas Kasih Tuhan Biadakan Dan Pertolongan Dalam Hidupku Katakan Bagaikan Dalam Bagaikan Dalam Nyesam Bagaikan Dalam kasih Tuhan Tiada begitu Kesetiaanku Dalam hidupku Kau tak menggaikan lagi Menggaikan lagi Yang memenang Begitu luas Kasih Tuhan Tiada begitu Pertolonganmu Dalam hidupku Bagaikan dalamnya sebutlah Bagaikan dalamnya sebutlah Begitu dalam Kasih Tuhan Tiada terhitung Kesetiaanku Dalam hidupku Katakan tiada terhitung Tiada terhitung Pertolonganmu Pertolonganmu Dalam hidupku Tiada terhitung Kesetiaanku Dalam hidupku Dalam hidupku Untuk bulan ini Untuk bulan ini Siapkan hati Siapkan hidup Anda Ini bukan siaran Rohani Tapi kita sedang beri Ibadah Kepada Dia Persiapkan juga Persiapkan juga Yaitu adalah Perjamuan kudus Mandiri Dan saya percaya Lawatan Tuhan Tuhan nyatakan Di rumah-rumah Bukankah Kita temukan Dalam perjanjian baru Sesungguhnya Yesus Tidak banyak Dicatat Di sinaguk Tidak banyak Dicatat Di bait Allah Tapi Yesus Banyak dicatat Di rumah-rumah Tidak terduga Apa yang terjadi Hari ini Kita bisa alami Di rumah-rumah Renungan pastoral Dari saya Untuk ibadah hari ini Saya Ambil dari Satu Raja-raja Pasal yang Ke-20 Jemaat Setelah ibadah ini Bisa diperhatikan Ayat demi ayat Indah Satu Raja-raja Pasal yang ke-20 Ketika itu Raja Aram Merancangkan Penyerangan Terhadap Raja Israel Yaitu Adalah Ahab Yang mana ketika itu Raja Aram Itu mengumpulkan 32 Raja-raja Yang lain Bersama Seluruh pasukannya Dan mendatangi Raja Israel Ketika itu Dikepalai oleh Ahab Alkitab dengan jelas Berkata Ahab diancam Bahwa semua Semua emasmu Menjadi milikku Kata Raja Aram Semua istrimu Semua hartamu Semua kepunyaanmu Yang sampai pada Sebuah titik Oleh karena ancaman itu Raja Israel Berkata Silahkan Ambil Kenapa Kenapa Karena kekuatan Musuh Sedemikian Hebat Yang mana Bangsa Israel Bersama rakyatnya Saja Hanya berjumlah 7 ribuan orang Tetapi Perikup ini Luar biasa Karena ternyata Tuhan pakai Orang-orang yang Tidak terduga Orang-orang yang Tidak masuk Hitungan Ternyata Bangsa Israel Bukan hanya Bisa bertahan Tetapi Menyerang Aram Dan tentara Aram Justru dibunuh Dan pontang Panting Raja yang Semula Mengancam Kita akan Lihat Yaitu Adalah Tiga Ayat Satu Raja-Raja 20 Ayat yang Ketiga Belas Ketika Raja Israel Sudah terjepit Sedemikian Rumah Alkitab Berkata Tetapi Tiba-tiba Tampilah Seorang Nabi Kepada Ahab Raja Israel Setelah Berkata Beginilah Firman Tuhan Sudahkah Kau Lihat Semua orang Yang sangat Ramai Itu Wawasannya Pada Hari Ini Aku Akan Menyerahkan Mereka Kedalam Tanganmu Supaya Engkau Tahu Bahwa Akulah Tuhan Lalu Bertanyalah Ahab Dengan Bantuan Siapa Aku Bisa Bertahan Dengan Bantuan Siapa Bangsa Israel Bisa Bertahan Dengan Bantuan Siapa Bangsa Israel Bisa Berperang Melawan Pasukan Dari 33 Kerajaan Besar Nabi Ini Berkata Beginilah Firman Tuhan Dengan Bantuan Orang Orang Muda Pengiring Kepala Kepala Daerah Tanya Pula Mulai Perang Jawabnya Engkau Jadi Pertahanan Yang Terbaik Adalah Justru Menyerang Ayat 15 Kemudian Ia menghitung Jumlah Orang Orang Muda Pengiring Kepala Kepala Daerah Itu Ada 232 Orang Banyak Ya Perhatikan 2 3 2 Dan Sesudah Itu Ia menghitung Jumlah Rakyat Yakni Segenap Orang Israel Ada 7000 Orang Banyak Ternyata Yang Tuhan Pakai Bukan Kekuatan Dari Rakyat Israel Yang Berjumlah 7000 Ternyata Untuk Menyerang Aram Yang Tuhan Pakai Justru Yang Tidak Terduga Yaitu Hanyalah Pengiring Pengiring Muda 232 Orang Bukankah Itu Angka Yang Mana Pergerakan Pelayanan Kita Di Hari Terakhir Didominasi Oleh Di Arbi 232 Yang Semula Saya Berfikir Angka 232 Waktu 5-6 Tahun Yang Lalu Pelayanan Teens Dan Pelayanan Yud Disatukan Saya Pikir Kita Menggunakan DRP 232 Karena Jam Ibadahnya Jam 2 Lewat 32 Menit Tapi Ternyata Saya Temukan Hari Ini Ternyata 232 Itu Tercatat Dalam Alkitab Sebagai Pengiring Pengiring Muda Yang Mengalahkan Kepungan Yang Mengalahkan Lawan Yang Mengalahkan Ketakutan Yang Mengalaman Intimidasi Dan Saya Tahu Persis Bahwa Ada Satu Generasi Yang Tuhan Akan Bangkitkan Dan Sedang Bangkitkan Yaitu Dari Gereja Ini Yaitu Angkatan Pengiring Muda Dan Saya Tahu Itulah Anda Persiapkan Hati Anda Kita Akan Menyerang Karena Pertahanan Yang Terbaik Bukan Bertahan Pertahanan Yang Terbaik Yaitu Adalah Menyerang Tentunya Kita Dengan Cara Yang Baru Menggunakan Platform Ini Menggunakan Digital Menggunakan Youtube Menggunakan Semua Platform Online Kita Bukan Bertahan Tetapi Kita Menyerang Kita Aktif Dan Kita Mempengaruhi Dunia Dengan Apa Yang Kita Bisa Apa Yang Kita Bisa Lakukan Saya Tahu Persis Anda Semua Anak Buda Akan Dipakai Tuhan Luar Biasa Bangkit Angkat Kedua Tangan Kita Kita Akan Terima Pesan Dari Tuhan Bagaikan Langit Yang Membentang Begitu Luas Kasih Tuhan Tiada Terhitung Bertolong Terhitung 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 Ketolongan-Mu dalam hidupku Pagaikan dalam nyasa putra Begitu dalam kasih Tuhan Ketolongan-Mu dalam hidupku Ketolongan-Mu dalam hidupku Sekali lagi Tiada terhitung Kesetiaan-Mu Dalam hidupku Bapak kami tahu ketika kami berdoa kami bukan sedang bertahan Tapi kami sedang menyerang kuasa kegelapan Ketika kami menyembah Memuji bahkan duduk diam Untuk kami menerima firman Dan masuk dalam perjamuan kudus Terus menantikan Tuhan Ini bukanlah tindakan bertahan Sesungguhnya Kami sedang menyerang kuasa-kuasa kegelapan Kau pakai semua kami Kau pakai anak-anak kami Kau pakai cucu-cucu kami Generasi Iremia yang dibangkitkan Yang tidak Melihat Apa yang ada pada dirinya Tetapi menang atas dosa Cinta Tuhan Mati-matian ikut Yesus Karena kami tahu waktunya sudah singkat Terima kasih juga untuk jemaatmu yang terus setia Untuk menabur Untuk memberikan Tuhan yang terlebih dahulu Memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami Dan kami boleh mengekspresikan Dengan melayani Dengan memuji Dengan menyembah Dan kami lakukan dengan sukacita Dengan keikhlasan Dan hari ini kami siap menerima yang terbaik Yang datang dari Allah Yaitu firman dan perjamuan kudus Dalam nama Yesus Amin Shalom semuanya Tuhan Yesus berkata dalam Yohanas 14 ayat 12 Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Barang siapa percaya kepada aku Ia akan melakukan juga Pekerjaan pekerjaan Yang aku lakukan Bahkan pekerjaan pekerjaan yang lebih besar Daripada itu Sebab aku pergi kepada Bapak Disini Tuhan Yesus berkata Bahwa kalau kita percaya Kepada Tuhan Yesus Maka setelah Tuhan Yesus naik ke sorga Kita akan melakukan Pekerjaan pekerjaan Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Bahkan pekerjaan pekerjaan Lebih besar Pada waktu Tuhan Yesus berada di bumi ini Tuhan Yesus melayani di Jerusalem Di Judea Dan di Samaria Tetapi setelah Tuhan Yesus naik ke sorga Kita-kita yang percaya Bahkan akan melayani Sampai ke ujung-ujung bumi Jumlah mujizat yang dilakukan oleh kita Yang percaya Jauh lebih banyak dibandingkan Dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Pada waktu itu Hal ini berarti Setelah Tuhan Yesus berada di sorga Tuhan Yesus menyediakan pengurapan Dan berkat double portion Kepada kita yang percaya Double portion bukan hanya Berarti dua kali lipat Tetapi juga berarti Berlipat-lipat kali ganda Amin Ada berapa banyak Diantara saudara yang mau menerima berkat Atau pengurapan double portion Boleh angkat tangan saudara Sini Jacob bernubuat Bahwa Pentecostal tahun 2020 Tidak sama dengan Pentecostal sebelumnya Dikatakan bahwa kita sedang memasuki Pentecostal dari Pentecostal Yaitu Pentecostal yang ketiga Dimana ini adalah pencuran roh kursi yang terbesar Dan yang terakhir Sebelum Tuhan Yesus datang kembali Untuk itulah Tuhan Yesus memperlengkapi kita Dengan pengurapan double portion Setelah roh kursi curahkan pada waktu Pentecostal yang pertama Maka salah satu tanda yang terjadi Pada waktu itu Adalah perubahan paradigma Dalam pelayanan Selama ini Pengertian dari murid-murid Tuhan Yesus adalah Bahwa keselamatan hanya Untuk orang Yahudi saja Tetapi dengan adanya peristiwa Kornelius yang bukan orang Yahudi bertobat Dipenuhi dengan roh kudus Berbahasa roh Dan menerima baptisan air Maka dengan perdebatan yang cukup panjang Akhirnya Dengan kesaksian Petrus Para rasul Dan seluruh orang percaya di Judea Dapat menerima Bahwa keselamatan bukan hanya Untuk orang Yahudi saja Tetapi untuk semua bangsa Termasuk bangsa Indonesia Dan ini Pasti akan menyebabkan Perubahan paradigma Dalam cara penginjilannya Demikian pula Hal ini terjadi Dalam era Pentecostal ketiga ini Yang jelas Dengan adanya pandemi Covid-19 Akan terjadi Perubahan paradigma Dalam pelayanan Untuk terjadinya Penuhi jiwa Yang terbesar Dan yang terakhir Hal yang pertama Adalah yang tadinya Kita ibadah secara offline Sekarang berubah menjadi Ibadah secara online Tadinya kita beribadah Di gedung gereja Kita bersekutu bersama-sama Bisa berjabatan tangan Saling berperlukan Menyatakan kasih kita Melakukan penumpangan tangan Sekarang sudah tidak bisa lagi Kita memasuki new normal Ibadah offline Digantikan menjadi ibadah secara online Terus terang Saya tidak mengerti sepenuhnya Dengan adanya perubahan ini Tapi Tuhan menyuruh saya Untuk melakukan Seperti apa yang terdapat Dalam Yeremia 33 E3 Berserulah kepada aku Maka aku akan menjawab engkau Dan memberitahukan kepadamu Hal-hal yang besar Dan yang tidak terpahami Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui Itulah yang saya lakukan hari-hari ini Saya percaya Justru dengan adanya perubahan paradigma Dalam pelayanan ini Pasti akan terjadi penuhi jiwa Yang jauh lebih besar Dibandingkan pada waktu kita Menggunakan cara yang lama Hal yang kedua Untuk terjadinya penuhi jiwa Yang terbesar Dan yang terakhir Tuhan berkata Akan terjadi kebangkitan Generasi muda Russell Evans Gembala sidang Dari planet shaker Melbourne Pada tahun 2017 Mendapat penglihatan Tentang Indonesia Bahwa roh kudus Bahwa roh kudus Sudah dicurahkan luar biasa Di Indonesia Dia melihat jutaan Anak-anak muda Dipenuhi dengan roh kudus Mereka cinta Mati-matian kepada Tuhan Yesus Tidak kompromi terhadap dosa Dan akan memenangkan Banyak jiwa Generasi anak muda Ini kita sebutkan Generasi Yeremia Awal Januari Tahun 2020 Para aras nasional Dan para pemimpin Kristen Berkumpul Untuk membicarakan Langkah konkret Yang akan dilakukan Sebagai respon Terhadap komitmen Para pemimpin Kristen Sedunia Di Swiss Tahun 2017 Tentang misi Yang akan dikerjakan Bersama-sama Dimana hal ini juga Diresponi oleh Indonesia Di Brastagi Sumatera Utara Pada tahun 2018 Dengan perkataan lain Ini membicarakan Tentang langkah Konkret Yang akan dilakukan Oleh seluruh gereja Untuk menyelesaikan Amanat Agung Tuhan Tuhan Yesus Hasil dari pertemuan Para pemimpin Kristen Awal Januari 2020 Itu Bahwa Apa yang akan dilakukan Kedepan Untuk menyelesaikan Amanat Agung Tuhan Yesus Akan menunggu Sepulangnya saya Dari pelayanan Di Brazil Di Brazil Saya melayani KKR Untuk generasi Muda Yang berusia Rata-rata sekitar 24 tahun Yang diadakan Di 3 stadion besar Jumlah yang hadir Sekitar 180 ribu orang Waktu saya bertemu Dengan para pemimpin Di Brazil Kami sama-sama Mendapatkan pengertian Bahwa kegerakan Orang-orang muda Dunia Akan dimotori Oleh 2 bangsa Yaitu Indonesia Dan Brazil Katakan Amen Sepulang dari Brazil Ada 2 hal Yang didapatkan Yang pertama Yang pertama Gerakan Gerakan untuk Menyelesaikan Amanat Agung Tuhan Yesus Akan dimotori Oleh Generasi Muda Yang kedua Kita disuruh Berpuasa Dari tanggal 1 Maret Sampai dengan 9 April Selama 40 hari Dan dilanjutkan Sampai dengan 30 Mei Jadi total Kita berpuasa 91 hari Setelah satu hari Kita berpuasa Tepatnya Tanggal 2 Maret 2020 Presiden Jokowi Mengumumkan Bahwa Covid-19 Masuk ke Indonesia Mulai saat itu Kita merasakan Bagaimana Tuhan Memproses Gereja Gerejanya Kita dibersihkan Dimurnikan Ditata ulang Oleh Tuhan Kita memasuki New Normal Dimensi Yang baru Paradigma Paradigma Yang baru Dalam pelayanan Semua ini Untuk mempersiapkan Penuhi jiwa yang Terbesar Dan yang terakhir Sebelum Tuhan Datang kembali Pada suatu hari Ketika saya Sedang membaca Satu Raja-Raja 20 Ayat 13 Sampai dengan 22 Tiba-tiba Saya menerima Whatsapp Dari Bapak Peter Farkni Mela Saya diminta Untuk membagikan Apa yang ada Dalam hati saya Untuk generasi Yeremia Pada acara Live Streaming Generasiku bangkit Yang kedua Dengan tema Finishing A Great Commission Pada tanggal 26 Juni 2020 Terus terang saya kaget Surprise Sebab kalau kita Membaca Ayat-ayat dari Satu Raja-Raja Ayat 20 Ayat 13 Sampai dengan 22 itu Itu menceritakan Tentang seorang Nabi yang datang Kepada Ahab Raja Israel Untuk menyampaikan Pesan Tuhan Bahwa Tuhan Akan menyerahkan Musuh mereka Yakni orang-orang Aram yang sedang Mengepung Samaria Ah bertanya Siapa yang akan membantu Untuk melawan musuh Yang begitu besar itu Nabi itu menjawab Orang-orang muda Pengiring kepala-kepala daerah Yang jumlahnya Yang jumlahnya Hanya 232 Dari 7.000 Orang Israel Orang-orang muda Ini yang akan Menyerang Lebih dulu Orang-orang muda Yang jumlahnya 232 Ini Yang diikuti Oleh para prajurit Menghancurkan Orang-orang Aram Pada saat itu Tuhan berbicara kepada saya Bahwa untuk kedepan ini Generasi Hermia Yang harus Memimpin Peperangan Rohani Untuk penuaian Jiwa Yang terbesar Dan yang terakhir Ini Merupakan Suatu paradigma Baru Dalam Pelayanan Tuhan Ini Aku Jadikan Maku Alat-Mu Untuk Memberitakan Injil-Mu Tuhan Ini Aku Jadikanlah Kuhambamu Untuk Melakukan Firman-Mu Penuhi Hidupku Dengan Dengan Rohmu Agar ku Jadi Saksimu Bagailah Hidupku Dan Urapilah Untuk Kemuliaan Namamu Untuk Kemuliaan Namamu Untuk Kemuliaan Namamu Namamu Untuk Kemuliaan Namamu Untuk Menteri Agama memberikan pengarahan dalam pembukaan kembali ibadah secara offline. Bahwa Anak-anak Lansia Dan Orang yang memiliki penyakit bawaan Yang beresiko tinggi terhadap covid-19 Dilarang beribadah di gereja. Saya percaya Ini bukan suatu kebetulan Tetapi Tuhan sedang berbicara harus ada pergantian generasi. Tuhan seolah-olah memaksa agar generasi Lansia mendelegasikan atau menyerahkan tugas mereka kepada generasi muda. Ini merupakan perubahan paradigma dalam pelayanan. Elisa adalah nabi muda yang mewakili generasi muda yang akan dipakai Tuhan untuk tugas yang lebih besar. Pada waktu itu Elia disuruh oleh Tuhan mengurapi Elisa untuk menjadi nabi menggantikan dia. Pertama, Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Ini berbicara tentang memberikan otoritas menjadi seorang nabi. Yang kedua, Elisa menjadi pelayan Elia. Elia juga menjadi bapak rohani yang mementor Elisa. Elisa sangat setia kepada nabi atasannya. Sehingga Elisa dikenal sebagai yang dahulu melayani Elia. Yang ketiga, Elisa terus mengikuti Elia kemanapun dia pergi. Elia ke Gilgal, Bethel, Yeriho, Sungai Yordan. Elisa terus mengikuti meskipun dilarang oleh Elia. Waktu menyebrang Sungai Yordan, Elia berkata kepada Elisa, Minta lah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biar aku mendapat dua bagian dari rohmu. Elia berkata, yang kau minta ini adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Ternyata Tuhan mengabulkan permintaan Elisa. Dia melihat waktu Elia diangkat. Elisa mendapat dua bagian dari roh Elia, double portion. Arti daripada dua bagian roh Elia, atau double portion adalah. Yang pertama, Elisa sebagai anak rohani yang sulung dari Elia, menerima warisan dua kali lebih banyak dibandingkan dari anak-anak rohani lainnya. Elisa mohon kepada ayah rohaninya, untuk memberikan wibawa seorang nabi yang lebih besar kepadanya, supaya Elisa bisa melanjutkan pelayanan Elia. Yang kedua, dalam hal mujizat, Elia melakukan mujizat sebanyak tujuh kali. Sedangkan Elisa melakukan empat belas kali, di mana satu kali setelah Elisa meninggal, tulang-tulangnya bisa membangkitkan orang yang mati. Peranan Elisa sebagai nabi terhadap raja-raja Israel lebih banyak dibandingkan Elia. Elia sebagai nabi pada zaman Raja Ahab saja. Sedangkan Elisa sebagai nabi dalam zaman Raja Yoram, Yehu, Yoahas, Yoas. Jadi, untuk mendapatkan pengurapan atau berkat double portion, Elisa melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Elisa menerima jubah Elia, yang artinya mendapatkan otoritas untuk pelayanannya sebagai nabi. Yang kedua, Elisa setia kepada bapak rohaninya. Yang ketiga, Elisa pergi ke Gilgal. Gilgal adalah tempat di seberang sungai Yordan, di mana laki-laki yang belum disunat, mereka disunat di sini. Disunat berbicara tentang lepas dari keinginan daging, dan hidup dipimpin oleh roh kudus. Keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roma 8 ayat 6. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Roma 8 ayat 13. Yang keempat, Elisa pergi ke Bethel. Bethel adalah tempat perjumpaan Yaakub dengan Tuhan secara pribadi. Kita harus menjaga agar setiap waktu, hidup kita senantiasa dipenuhi oleh hadiratnya. Sehingga kita selalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Yang kelima, Elisa pergi ke Yiriho. Yiriho adalah kota pertama di Tanah Perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel untuk direbut. Tembok Yiriho roboh setelah sangka kalah ditiup dan orang Israel bersorak-sorai. Ini berbicara tentang kuasa dari pujian dan penyembahan. Tuhan menciptakan manusia agar manusia memuji dan menyembah Tuhan. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus banyak memuji dan menyembah Tuhan. Meskipun ini tidak mudah. Karena kita melihat keadaan-keadaan yang terjadi saat ini. Kita harus melakukan seperti apa yang Daud lakukan dalam Masmur 103 ayat 1 dan 2. Di mana Daud berkata, Pujilah Tuhan, Hei Jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, Hei Skina Batinku. Pujilah Tuhan, Hei Jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Memang kita kadang-kadang harus memaksa jiwa kita untuk memuji Tuhan dengan selalu mengingat kebaikan Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang mengalami ketakutan, kebingungan, depresi, terdampak krisis ekonomi, sakit karena COVID-19. Mari, kita selalu mengingat kebaikan Tuhan. Saya mau katakan sesuatu kepada saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, apapun yang masalah saudara hadapi, saudara harus tahu satu hal, bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dia sangat-sangat mengasih saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal, enak maupun tidak enak. Sebab inilah yang dikendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Elisa pergi ke sungai Yordan. Sungai Yordan adalah tempat dimana mujizat dialami oleh Naaman yang sembuh dari penyakit kustanya. Kunci kesembuhannya adalah kerendahan hati. Yaitu dengan bersedia membenamkan diri tujuh kali dalam sungai Yordan. Sungai Yordan adalah tempat dimana Tuhan Yesus dibaptis. Roh kudus dalam bentuk burung merpati turun atas Tuhan Yesus. Terdengar suara di sorga. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Sungai Yordan adalah tempat dimana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sungai Yordan menjadi kering ketika kaki para imam yang mengangkat tabut Allah masuk ke dalam air. Kemuliaan Tuhan ini terjadi karena mereka percaya dan melakukan kehendak Tuhan meskipun tidak masuk akal. Sekali lagi saya mau bertanya kepada saudara. Ada berapa banyak yang mau menerima pengurapan dan berkat double portion? Angkat tangan saudara. Ada delapan hal yang harus kita lakukan kalau mau mendapatkan pengurapan atau berkat double portion. Yang pertama menerima tugas yang diberikan oleh Tuhan dengan sukacita. Yang kedua setia kepada atasan kita, pembimbing rohani kita, bapak rohani kita. Yang ketiga melepaskan keinginan daging dan hidup dipimpin oleh roh kudus. Yang keempat, usahakanlah setiap waktu kita dipenuhi dengan hadiratnya agar kita senantiasa mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Yang kelima, dalam segala situasi kita harus banyak berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Yang keenam, hidup dengan kerendahan hati. Yang ketujuh, hidup menjadi orang yang dikasihi dan berkenan kepada Tuhan. Yang kedelapan, percaya akan segala perintah Tuhan meskipun tidak masuk akal. Saya mau berdoa agar saudara mendapatkan pengurapan dan berkat double portion. Mari angkat tangan saudara dan nyanyikan nyanyian ini bersama saya. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Angkat tangan saudara, mari kita angkat tangan saudara. Oralabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalab Pakai anak-anakmu Tuhan Di alatmu Tuhan Pengurupan double portion Mereka akan melakukan Menyelesaikan amalat agung Tuhan Yesus Terima, terima, terima Oh berkati anak-anakmu Berkati mereka semua Tuhan Kau menyembuhkan yang sakit Terima, terima kesembuhan Terima, terima, terima Terima Diberkati oleh Tuhan Terima kasih, terima kasih Tuhan Terima kasih, terima kasih Dalam nama Yesus Amin Mari saudara-saudara Kita akan masuk dalam perjamuan kudus Kita akan mengingat ayat ini Sebab setiap kali Kamu makan roti ini Dan minum cawan ini Kamu memberitakan kematian Tuhan Sampai ia datang Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus Tuhan Yesus selalu berkata Biarlah ini menjadi peringatan akan aku Karena itu mari Arahkan hati saudara Kebaikan Tuhan Kita akan mengingat kebaikan Tuhan Mari kita turunkan kepala Tuhan Siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau Kami semua orang berdosa Upah dosa adalah maut Mati Tapi Engkau yang tidak berdosa Terjadikan dosa oleh kanak kami semua Engkau harus turun dari sorga mulia Menjelma menjadi manusia Mati ganti kami dengan peneritaan yang luar biasa Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan Betapa baik yang Engkau itu Engkau jadikan semis sebagai anak-anakmu Engkau berkati Engkau tuntun Engkau bela Engkau lindungi Engkau tegur kalau kami salah Engkau mengurapi kami Engkau sembuhkan kami ya Tuhan Itu Engkau ya Aba Itu Engkau ya Aba Tuhan akan memberkati saudara Melalui perjaman kudus Tapi Tuhan mau Kita makan dan minum dengan cara yang benar Oleh karena itu masing-masing introspeksi Setelah masing-masing berdoa Lihat keadaan diri masing-masing Jangan menyimpan dosa Kalau ada dosa Yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan Dan Tuhan ingatkan saat ini Langsung minta ampun Minta ampun Minta ampun Ampuni saya Tuhan Ampuni Tuhan Ampuni ya Tuhan Tuhan ampuni anak-anakmu Ampuni mereka ya Tuhan Ampuni Layakkan kami untuk masuk dalam perjaman kudus Terima kasih Bapak Kami akan masuk dalam perjaman kudus Dengan hati yang penuh ucapan syukur Dalam nama Yesus yang berdoa Amin Sekarang mari angkat roti di tangan kanan Saudara tinggi-tinggi Sebab apa yang telah kutuskan kepadamu Telah aku terima dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya Dia memecah-mecahkannya dan berkata Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku Sudah dikasih Tuhan Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini Adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus Mari kita makan dalam nama Yesus Sekarang angkat cawan Di tangan kanan saudara tinggi-tinggi Demikian juga ia mengambil cawan Sesudah makan lalu berkata Cawan ini adalah perjanjian baru Ini dimintaikan oleh darahku Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya Menjadi peringatan anak-anakku Sehingga si Tuhan Bukankah cawan pengucapan syukur Yang atasnya kita ucapkan syukur Adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Mari kita minum dalam nama Yesus Angkat tangan saudara Mari ucapkan syukur dengan suara Jangan diam Terima kasih ya Tuhan 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 Puji syukur hanya bagi Tuhanku Puji syukur hanya bagi Tuhanku Puji syukur hanya bagi Tuhanku Pulanglah dengan berkat Tuhan Kasihkan dunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapak Dalam anak yang tunggal, Yesus Kristus Persekutuan yang manis dengan roh kudus Menyertai selesai sekalian mulai hari ini Sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan Dan bahkan sampai selama-lamanya Yang percaya bersama-sama katakan Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton